Halo co-friends, pada soal ini kita diberikan persamaan reaksi pemanggangan roti menggunakan soda kue. Pertanyaannya adalah mengapa reaksi ini dikategorikan sebagai proses reaksi kimia hijau? Kimia hijau adalah konsep yang mendorong desain dari sebuah produk atau proses yang meminimalisir penggunaan dan penghasilan zat berbahaya. Aspek-aspek kimia hijau diantaranya meminimalkan zat berbahaya, penggunaan katalis reaksi dan proses kimia, penggunaan reagen yang tidak beracun, penggunaan sumber daya yang dapat diperbarui, serta penggunaan pelarut yang ramah lingkungan dan dapat didauru ulang. Pada reaksi pengembangan roti dengan menggunakan soda kue, bahan NaHCO3 yang kita gunakan tidak beracun dan tidak termasuk bahan yang berbahaya. Begitu juga dengan hasil reaksinya yaitu Na2CO3, H2O, dan CO2 juga bahan-bahan yang tidak beracun atau berbahaya. Sehingga memenuhi aspek proses reaksi kimia hijau. Jadi, mengapa reaksi ini dikategorikan sebagai proses kimia hijau? Kita lebih melihat kepada yang tidak membahayakan lingkungan atau yang ramah lingkungan. Jadi jawabannya yang B, karena pemangan roti dengan menggunakan soda kue menghasilkan gas CO2 dan H2O sebagai uap air yang tidak membahayakan lingkungan. Terima kasih. Sampai jumpa pada soal berikutnya.